Sebuah video penampakan ular, raksasa, dengan panjang kurang lebih 7 meter sempat viral di media sosial di Bojonegoro. Dalam video berdurasi 30 detik tersebut, pembuat video harus berhenti saat hendak melintasi sebuah jalan desa, karena ada seekor ular piton atau sanca kembang piton reticulatus yang sedang menyeberangi jalan desa tersebut. Dari penelusuran awak media ini, video tersebut direkam pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, malam, denegan lokasi di desa Tunggrasanom, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Sendang Jokok Luntang, di Dusun Rihinanom, desa setempat. Oleh sebagian warga setempat, ular tersebut dianggap sebagai penghuni atau penunggu dari sendang yang dikeramatkan warga desa setempat, di mana setiap tahun di sendang tersebut digelar sedekah bumi. Keberadaan ular tersebut juga tidak pernah mengganggu warga, dan belum pernah ada hewan ternak warga setempat yang hilang akibat dimakan ular tersebut. Warga juga meyakini bahwa ular tersebut usianya sudah puluhan tahun, bahkan ada yang meyakini usianya lebih dari 100 tahun. Kepala Desa Kades Tunggrasanom, Kecamatan Kedungadem, Juminto, ditemui awak media ini di lokasi penampakan ular tersebut Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022, membenarkan bahwa video penampakan ular yang beredar di media sosial tersebut memang berada di desanya, tepatnya di Sendang Jokok Luntang, di Dusun Rihinanom, desa Tunggrasanom. Ia benar, ular itu di desa kami, dan bertepatan di Sendang ini, tutur Kades Juminto. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!